Intro Masih ingat dengan sosok yang satu ini? Dikenang bagai pengembara yang memanggul gitar berambut gimbal dan selalu menebar tawa Basurip ibarat meteor sebagai cahaya yang tiba-tiba melintas di langit industri hiburan lalu lenyap dalam sekejap mata Dalam masa edarnya yang begitu singkat ada yang menganggapnya jelmaan Bob Marley Ada pula yang menyebutnya seniman edan yang kebetulan mendapat momentum untuk menjadi tenar Tapi Basurip tetap cuek baginya yang terpenting adalah bagaimana caranya tetap senang dan tertawa puas di tengah menjalani getirnya kehidupan Lantas siapakah sejatinya Basurip yang tetap lewat lagu Tagendong dan jargon I Love You Full ini? Berikut sekilas Basurip yang populer dengan gaya dan tawanya Terlahir dengan nama Urib Ahmad Rianto pada Nameis 1957 di Magarsari, Mojokerto, Jawa Timur Basurip merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Sukocoh dan Rasminah Kehidupan masa kecilnya dapat dikatakan tergolong cukup sulit Dia harus membantu orang tuanya berjualan kikil, es lilin, dan kacang goreng keliling kampungnya Kendati demikian dia tetap berupaya merampungkan sekolah bahkan hingga bangku perkuliahan Diberitakan dia menyelesaikan sekolahnya di SD Negeri Purwotengah II pada 1970 Sekolah Teknik Pasnawiata pada 1974 dan STM Brawijaya pada 1977 Dia juga menyelesaikan studi diplomanya di Universitas Sunan Giri pada 1979 Lucunya masalah pendidikannya ini sempat menjadi misteri Ditambah lagi keterangannya saat diwawancara media kerap berubah dengan diakhiri tawanya Dilansir dari media, Mbak Surip pernah mengaku lulusan Master Filsafat berkelar MBA Atau mengaku berkuliah di Universitas Petra, Surabaya Tawa canda dan jawaban sekenanya memang sering mengaburkan kebenaran kisah yang dia ungkapkan Setamat kuliah Mbak Surip menikah yang kemudian dikaruniai 4 orang anak Walau saat itu dia masih belum memiliki pekerjaan tetap Agar dapur keluarganya senantiasa mengepul diceritakan bahwa dia rela bekerja serabutan di bioskop atau mengamen Pada periode 80-an Mbak Surip memutuskan untuk merantau ke Jakarta Tujuannya tentulah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik guna menghidupi keluarganya Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada Juli 2009 Dia mengatakan sempat bekerja di sektor pengeboran minyak Dan dikatakannya pula bahwa dia pernah mengunjungi Amerika, Kanada, Jordania, Jepang, Vietnam, dan Singapura Diduga karena pergi merantau terlalu lama istrinya yang berada di Mojokerto akhirnya memutuskan untuk bercerai dengannya Selepas perceraiannya tersebut Mbak Surip tetap menduda tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya Yang jelas Mbak Surip mulai tekun berkesenian saat berada di Jakarta Beberapa komunitas seni pun disambanginya seperti di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara hingga bengkel teaternya WS Rendra di Cipayung, Depok, Jawa Barat Pada 2009 diungkapkan bahwa dia telah menjadi anggota komunitas pemusik jalanan di Bulungan selama 25 tahun Terungkap juga bahwa dia pernah bekerja sama dalam teater kenduri cinta di Taman Ismail Marzuki selama 6 tahun Dalam bermusik diakunya telah menciptakan lebih dari 200 lagu Peruntungannya mulai berubah saat dia mendapatkan kesempatan untuk kerekaman yang mengusung musik reggae Basurip yang berselorong menambahkan huruf S yang berarti sarjana di depan hurip namanya ini Merilis album pertamanya Ijo Royo Royo pada 1997 Kemudian beberapa album diantaranya Indonesia Satu pada 1998 Reformasi pada 1998 Tagendong pada 2003 Barang Baru pada 2004 Dielus Lus pada 2008 Dan album Tagendong Bangun Tidur yang dirilis ulang pada 2009 Album Tagendong yang awalnya dirilis pada 2003 secara terbatas baru melejitkan nama Mbak Surip pada awal 2009 Ketika single lagu Tagendong dalam album tersebut tiba-tiba meledak di pasaran Lagu Tagendong bisa dibilang menjadi roket yang membawa Mbak Surip meluncur jauh ke puncak kesuksesan Diciptakan sejak 1983 menurutnya lagu ini memiliki makna belajar salah Kepopulerannya menjadikan ringback tone lagu Tagendong diunduh jutaan pengguna ponsel Yang konon pendapatannya mencapai miliaran rupiah Mbak Surip mendadak jadi superstar yang rutin mengisi acara televisi dan manggung dari satu konser ke konser lainnya Tapi ketenarannya tersebut rupa nyata menjadikan Mbak Surip sebagai sosok yang lupa daratan Dia tidak tergoda dengan gaya hidup selebritas yang serpamewah dan tetap membumi dengan segala tindakannya yang sederhana Pada 4 Agustus 2009 di puncak kepopulerannya dikancah musik Indonesia Mbak Surip tutup usia Dia dinyatakan meninggal dunia dalam usia 52 tahun setelah mengalami gagal cantum Menurut dokter dan tim medis serangan cantum mendadak ini diduga terjadi karena kebiasaannya merokok dan mengonsumsi kopi dalam jumlah berlebih Ditambah lagi kesibukannya mengisi acara di berbagai tempat membuat tubuhnya yang kurang tidur semakin kelelahan Meninggalnya Mbak Surip pun langsung ramai diberitakan oleh media cetak dan elektronik saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menggelar jumpa pers untuk menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Mbak Surip Dan meminta agar paguyuban musik atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan yang diperlukan dalam pemakamannya Jenazah Mbak Surip dimakamkan pada hari yang sama di pemakaman keluarga WS Rendra Yang lokasinya berdekatan dengan bengkel teater di Depok, Jawa Barat Selepas meninggalnya Mbak Surip ternyata permintaan pasar terhadap albumnya justru meningkat Tidak hanya yang asli, siti pajakannya juga laris di bulu penggemar CD album Tagendong diberitakan terjual 8 juta kopi dan meraih pendapatan puluhan miliar rupiah Ada pun kabar tentang penerimaan royalti dari lagu-lagu Mbak Surip hingga miliaran rupiah ternyata tidaklah demikian Dilansir dari berbagai media bahwa berdasarkan perjanjian penjualan master rekaman dan pengalihan hak Mbak Surip mendapatkan royalti digital sebesar 7% dari pendapatan bersih Diberitakan pula bahwa kontrak royalti tersebut berlaku hingga 50 tahun Tapi rumah dan mobil yang merupakan bagian dari kontrak kerjasama selama 3 tahun dengan salah satu manajemen artis urung diberikan Hal tersebut disebabkan belum selesainya masa kontrak ketika Mbak Surip meninggal dunia Penghargaan pun diberikan kepada Mbak Surip dalam acara Indonesia Reggae Festival 2011 di Jakarta Untuk mengenang namanya yang tidak lepas dari musik maupun identitas reggae di Indonesia Demikian Mbak Surip yang telah memberikan tawa dan lagu cenakannya bagi dunia musik Indonesia Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!